Tiga bulan jelang Pilkada Serentak sejumlah partai politik sibuk memberi dukungan ke calon kepala daerah yang akan disokongnya. Termasuk Partai Perindo yang memberikan rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah. Perindo melakukan evaluasi dan pencaringan ketat agar calon yang didukung memiliki visi-misi yang sama untuk menyejahterakan Indonesia. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo kembali mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung calon bupati dan wali kota di berbagai daerah. Untuk Pilkada Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Perindo mendukung pasangan petahana Muhammad Asrar Abdul Samad dan Yalbert Tulaka. Pasangan dari Pak Asraran, Pak Bupati ini, calon bupati ini adalah salah satu kader Partai Perindo juga yang kita pasangkan sehingga kita berharap bahwa program-program pemerintah ke depan betul-betul bisa sinerzi dan bisa bekerjasama dengan partai untuk meningkatkan pembangunan di Morowali Utara. Ya, kami punya kesamaan, saya punya kesamaan sehingga saya mau berminat dengan Partai Perindo, tujuan kami sama untuk memajukan dan memakmurkan rakyat Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, Perindo juga memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karangasem, Siti Ayu Masumantri dan Imade Sukerana. Dengan dukungan Partai Perindo, pasangan ini berharap bisa melanjutkan kepemimpinan mereka di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Matamah tentu merasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas turunnya rekomendasi dari Partai Perindo, semoga masker dapat memenangkan perkhidmatan pilkada. Jelang putaran pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020, Partai Perindo akan melakukan konsolidasi di seluruh daerah. Untuk menyusun langkah dan strategi pemenangan calon yang diusul. Tim Liputan Ainews melaporkan.